. CEO Inter, Marota ungkap rahasia kesuksesannya, sebagai direktur klub sepak bola. CEO Inter Milan, BP Marota membahas awal mulanya berkarir di manajemen olahraga dan mengungkapkan kunci kesuksesannya, sebagai direktur klub sepak bola sejauh ini. Marota telah membuktikan dirinya, sebagai salah satu direktur tersukses di sepak bola Italia. Dalam tugas sebelumnya, ia mampu memimpin Sampdoria lolos ke Liga Champions, dan meluncurkan dinasti pemenang selama 9 tahun di Juventus. Ia kemudian bergabung dengan Inter Milan pada tahun 2018, membantu klub berjuluk Merazuri ini kembali konsisten meraih trofi di level domestik, dan menjadikan Inter sebagai salah satu tim terkuat di Eropa. Meski demikian, petualangannya dalam peran ini sejatinya sudah dimulai sejak ia masih berkarir di klub kampung halamannya, Varese. Aktivitas manajerial saya di dunia sepak bola dimulai dari tim di Varese Calcio. Saya kemudian menduduki berbagai peran hingga menjadi manajer umum, ujar Marota dalam sesi wawancara dengan majalah Sportium via FEC Inter News. Mengenai rahasia kesuksesannya, Marota berpendapat bahwa kuncinya terletak pada kemampuannya, membangun tim pemenang di dalam maupun di luar lapangan. Rahasia saya adalah mengetahui bagaimana membangun tim pemenang, di dalam dan di luar lapangan, yang tidak hanya menjadi tim yang menjadi sorotan, namun tim yang terdiri dari orang-orang yang sangat berharga, untuk mencapai tujuan yang kami kerjakan setiap hari. Dalam suatu organisasi, banyak sekali tokoh-tokohnya, mulai dari yang tugasnya paling sederhana, sampai yang mempunyai tanggung jawab lebih besar. Namun yang penting adalah menanamkan mental juara. Ini tidak hanya berarti mencapai tujuan kemenangan, namun mengetahui bagaimana memberikan yang terbaik, dalam apapun yang Anda lakukan. Sektor pemuda di klub memainkan peran mendasar. Menurut saya, klub-klub besar harus berinvestasi lebih banyak lagi, dalam pengembangan fasilitas latihan mereka. Artinya, pertama-tama menjamin struktur yang memadai, karena jika strukturnya tidak berfungsi, maka kegiatan tidak bisa dilakukan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!